Intro Selamat petang, salam sejahtera Berita terkini di petik daripada Malaysia Kini.co KJ tanding di Sungai Buluh kata sumber Menteri Kesehatan KRI Jamaludin dijangkabur tanding di kerusi Parlimen Sungai Buluh di Selangor Pada pilihan raya umum ke-15 Sumber-sumber yang rapat dengan pucuk pimpinan BN mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Kini Ya, sah KJ tanding di Sungai Buluh Perkara ini telah dimuktamadkan baru-baru ini Pengumuman akan dibuat oleh pengurusi BN dalam masa terdekat kata sumber itu Kerusi Sungai Buluh secara tradisi ditandingi oleh MIC Namun pati itu kalah kepada PKR tiga penggal secara berturut-turut Susulan itu, KRI yang lebih mesra dipanggil sebagai KJ dikenal pasti Sebagai calon BN di kerusi Parlimen itu Setiausaha politik KJ, Megat Firdaus, Megat Junid Merupakan ketua bagian UMNO Sungai Buluh Ini memberi kelebihan kepada KRI bertanding di situ katanya KRI merupakan penyandang kerusi Parlimen Rembau Namun pada kali ini, dia melepaskan kerusi itu kepada timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan untuk bertanding Sungai Buluh merupakan kerusi campuran yang disandang oleh R. Sivarasa dan dari PKR sejak 2008 Pada PRU kali ini, Sivarasa digugurkan dan digantikan dengan timbalan penerangan PKR R. Ramanan R. Ramanan juga merupakan bekas setiausaha agung MIC Sementara itu, sumber MIC memberitahu bahwa parti itu mungkin bertanding di Parlimen Batu Kita telah melepaskan Sungai Buluh, maka kami akan digantikan dengan kerusi baru MIC sedang mengadakan berundingan untuk bertanding di Parlimen Batu, kata sumber itu Batu merupakan kerusi gerakan sebelum ini ketika ia bersama BN Namun, parti itu bertindak keluar BN selepas gabungan itu kalah pada PRU 2018 Sesulan itu, UMNO dan MIC menunjukkan minat untuk bertanding di Parlimen itu Sebelum ini, MIC juga menukar kerusi Parlimen Kimberland Highland Kepada Teluk Intan dan Kapar kepada Kuala Langat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.